Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Yang penting sepak bola nya, kadang kita rabaikan cuma pelat-pelat yang udah berdisensi ini tinggi ya Karena umum 10 tahun itu dimana kita mencetak pemain, mencetak si anak bergembira Senang bermain sepak bola, itu dulu intinya sebenarnya Bagaimana dia cinta sama sepak bola Begitu ya Jadi soal teknis, soal apa sial macam itu nanti ada waktunya Tapi di usia mereka tuh, mereka saatnya bergembira dengan sepak bola Oke, jadi mereka tidak ada tekanan tapi justru pada saat latihan mungkin sebenarnya itulah ilmu yang diberikan gitu ya Oh itu cara baru, itulah bedanya lisensi B sama pelati yang tidak berlisensi Siap Kemudian ini pertanyaan ketiga nih Coach Kalau materi apa saja yang diberikan kepada mereka, yang membuat mereka bergembira itu tadi Kira-kira apa sih salah satunya atau salah tiga lah Ya, yang kita belajari waktu kursus, ya anak-anak umur sum itu program itu bermain, belajar dan bermain Artinya kursi bermain itu lebih banyak daripada kursi belajar Karena kita mau menciptakan mereka, membuat mereka itu bergembira sangat Gitu ya, cinta sama sepak bola, gitu, senang bermain sepak bola, gitu Itu yang buat kita bermainnya dua kali, belajarnya satu kali Jadi di sesi belajarnya itu, ya kita lagi sedikit-sedikit teknik-teknik dasar sebelumnya Tanpa menghilangkan perasaan gembira mereka Oh gitu Jadi perasaan gembira itu selalu ada Itu ya nomor satu ya Jadi karena dia gembira mungkin hatinya lebih cinta kepada si pak bola ini juga ya Siap, siap, siap Pertanyaan berikut ini Coach Kejadian-kejadian yang paling lucu ini kan anak-anak kayaknya Karena kalau yang saat ini, aku perhatikan anaknya PB, anaknya Haci, anaknya Bang Haripin, anak aku pribadi Itu usianya mungkin 8 tahun ke bawah lah Ya kan, atau bahkan anaknya Bang EG sendiri yang tergunawan pemilik Banser kan Itu 8 tahun kalau nggak salah Itu ada hal yang menarik nggak dengan anak-anak seperti itu, kelas 1, kelas 2 itu balik ya Iya, banyak sebenarnya Kalau seperti anak-anaknya yang baru datang berpikir bermain sepak bola Karena itu berpikir tahun ya, yang kurang mungkin Algino, atas itu, segala macam Baru pertama bermain sepak bola bareng-bareng Iya, iya Ya banyak, kejadian lucunya banyak Ada yang jatuh nangis Ada yang ketarik baju mukul Ya, iya, iya, iya Udah tau siapa yang kok mukul ya Ada yang ngambek Jadi, iya campur-campur sebenarnya pengalaman-pengalaman kita bagi anak-anak itu Tapi, gimana pun Coach punya trik sendiri untuk mengelola perasaan kita Mereka, supaya tetap mereka bisa mengikuti program materi kita Tadi sempat Coach bilang Coach Memang mereka manggil Coach memang? Iya, jadi memang saat kita udah mau latihan Saya tekankan ke mereka bahwasannya mereka panggil saya itu Coach Karena, anak saya ada di situ, nanti kalau anak saya panggil Papa Ada anak-anak lain mungkin panggil saya Bulan, Paman, atau apa Nanti, kan panggilannya dicapai gitu Jadi, biar rata, biar tidak ada nama-nama panggilan yang lain Jadi, kita ratakan ya Coach Panggilannya Coach Oke, jadi terjawab ya Panggilannya Coach Selepas anak-anak bermain itu, itu nggak salah latihannya kan selasa Sabtu Itu setelah mereka bermain, berkeringat, ya kan Dan biasa itu kan mandi Ada pernah cerita lucu nggak, misalnya Coach Memandikan mereka, misalnya, atau gimana? Ya, ada sih satu kali, cuma Ya, waktu itu kan kejadian pas hujan Jadi, sesi latihan Udah pertengahan latihan Ada dreamies datang Orang tuasi pemain Nggak ada masalah, anak-anak merekemen hujan Ya udah, kita main, kita selesaikan program latihannya Air panas sudah disiapkan sama istri Ya udah, daripada saya juga sudah kotor, ya udah Saya bereskan aja semua Terus selesai Tapi jangan sering-sering Ya, kalau sering-sering, kita bisa bisiter Oh ya, tadi juga udah menyebutkan istri juga Kayaknya, menganggap anak-anak yang latihan ini kayaknya udah anak Anak sendiri nggak ya? Contohnya salah satu tadi kan dengan memasakkan air panas gitu Supaya anak-anak juga air panas Oh, bener-bener terkenar ya? Jadi, kalau istri sendiri gimana sih? Nggak makin repot kan banyak anak-anak Lari kesana, lari kesini Istri selalu mendukung Artinya dia mendukung apapun yang saya lakukan Karena dia tahu, saya lakukan semua Demi kebaikan Ya, karena ada anak juga Nggak ada anak teman-teman juga Ya, sebenarnya Saya berikan yang Dia memberikan yang terbaik lah Men-support juga ya, Kak Pok Ya, lagian kan istri memainkan bola Pasti udah ngerti juga Tapi istri memang dari dulu Udah pacaran dulu ya sama istri Atau dijodohkan atau gimana? Ini udah keluar retron kan? Keluar-keluar, ini sekedar aja Ada pacaran dulu Lihat, siap, siap Dari sini, ada keinginan nggak Membuka lebih besar Karena dulu kita sendiri Cinta-cinta 2 itu 3 tahun yang lalu Kita kayaknya Pertarik itu Udah cari lapangan Bahkan sama PB kemarin kan Itu memang ujung-ujungnya Pengen buka gitu lah pribadi Ya, pengen punya sendiri Pengen bikin PB sendiri Ya, karena Kita pikir Nereka harus Harus Bermain di lapangan yang lebih Layak gitu ya Lebih layak lah Padahal disini udah layak nih Sama rumput kebun bunga Sama rumput teladan Sama ya? Jadi nggak kalah Jadi nggak kalah rumput disini Amasya juga Jangan apa? Jalan selamat Karena rumput itu juga Menunjang Apa ya? Program Ya, kalau Apa aja jelek Bambang yang lain pun Ada fungsinya Iya, iya Kalau apaan itu Wah Oke Nah, bertanyaan terakhir ini Coach Ini kan Anaknya teman-teman Bayar nggak mereka nih? Enggak Artinya pun Ini kan seperti yang kemarin juga saya bilang Saya pengen donor ilmu Namanya donor ilmu yang memberikan secara gratis ilmu yang saya peroleh Karena Ya teman-teman juga kan Anak teman-teman saya Artinya saya juga Sebagai teman dari orang tua si pemain Ya pengen Memberikan yang terbaik Terbaik Tambah nih kok Satu lagi nih Coach Terakhir Biar sepuluh Biar sempurna nih Coach Umur berapa sih kira-kira Si akhirnya nih Si Coach Ataupun si Orang tua Mengetahui ini kayaknya Jelas nih Arahnya ke sepak bola Oh Umur berapa? Pernah diajarin Ada Jadi kurang lebih umur sepuluh tahun Oh Ke atas Itu mereka sudah mulai kelihatan Bakat mereka Oh iya iya Karena disaat itu si pemain Ada namanya istilahnya Golden Learning Golden Learning Ya Masa kemasan untuk Belajar bermain Belajar bermain sepak bola Berlatih gitu Jadi disitu kita sudah mulai kelihatan Bakat-bakat si pemain Bagaimana skill-nya segala macam Di situ Di umur umur sepuluh tahun Di umur umur sepuluh tahun Tapi gak selalu Lalu juga Ada yang kelihatan Tapi disitu Kita sudah mulai bisa lihat Gamparan Dan di Eropa juga Udah kayak gitu ya Di Eropa juga Seperti itu Jadi seumuran mereka ini Banyak bermainnya Bugi 6-9 kali itu Bermain Belajar Bermain Tetap Porsi bermainnya lebih baik Porsi belajar Oke Itu ya dong Dongan-dongan sekalian Jadi kita ada ngobrol-ngobrol Sama coach DPS Yang mau mentransferkan ilmunya Kepada Oke saat ini skopnya Rekan kawan-kawannya sendiri Jadi Kawan-kawannya sendiri Aku jadi orang concentrasi Jadi kawan-kawannya sendiri Jadi Makasih banyak Sudah mau mentransfer ilmunya Padahal lagi mahal Sebenarnya Ngambil sen-senya mahal Oke itu aja dong Dongan-dongan Iman Bata Bola kita Thank you Wow Hahaha